Intro Kasus demam berdarah DNG atau DBD di sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor terus mengalami peningkatan bahkan di desa Ciang sana sudah ada yang terkena penyakit DBD sekitar 9 orang tidak ada perhatian serius dari pemerintah Kabupaten untuk mengatasi DBD akhirnya warga dengan bergotong royong dan dengan sukarela melakukan fogging Intro Satu persatu rumah warga RT2 RW17 desa Ciang sana Kabupaten Bogor, Jawa Barat dilakukan pengasapan atau fogging oleh sejumlah warga dengan sukarela hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya penambahan kasus demam berdarah DNG atau DBD yang saat ini sudah mencapai kurang lebih 9 orang mirisnya kasus DBD sudah meningkat di wilayah tersebut namun pemerintah pusat belum melakukan upaya serius untuk mengatasi dan mencegah kasus DBD bahkan pemerintah setempat tidak punya alat untuk fogging sejumlah warga ini terpaksa bergotong royong dengan swadaya dan meminjam alat tersebut selain rumah padat penduduk fogging juga menyasar selokan dan tempat yang rawan menjadi sarang jentik nyamuk berkembang biak kita sedang melaksanakan pemogingan di wilayah RT2 RW17 desa Ciang sana karena dampak DBD sangat sudah meresahkan sudah ada perutu apa warga yang terkena DBD? menurut catatan saya dalam minggu ini kira-kira sudah 9 orang yang kena DBD bahkan tadi malam dewasa sudah didarikan ke RSOD Filansi anak-anak 5 orang dewasa 4 orang yang kena mas ini sudah sejak kapan dilakukan fogging ini? fogging kita berusaha memang dari sebulan sebelumnya kita baru dapat itu pun pinjam dari orang ini mas alhamdulillah untuk antisipasi DBD ini kita swadaya dengan warga sementara itu warga berharap pemerintah setempat dan pemerintah Kabupaten Bogor agar segera turun tangan dengan serius mengatasi kasus DBD yang saat ini terus meningkat Dhani SMTV Sumedang melaporkan dari Bogor, Jawa Barat